Intro Eloh, eloh, perut sudah kenyang nih. Setelah makan ayam tumis kalau belum ayam, yang paling pas selanjutnya makan makanan penutup yang manis-manis. Ayo apa? Tapi sebelum itu, bantuin abdi cari buah huni dulu ya. Karena buah huni akan dijadikan bahan dalam pembuatan kue nanti. Waduh, waduh, itu apa ya Neng? Kok ada yang gerak-gerak? Jadi merinding nih, mending langsung saja kita cek yun, Neng. Neng, neng. Sia, Neng. Tenang-neng, tenang. Ayo ada ayah, ayo. Ayo ada, tuh. Keresekan. Ayo, Ayo. Hari Teteh, nunggu naon di diem. Tunjung moren. Tunjung moren. Badi kemana, Cana, ya Tene? Badi ngalah buah. Nah, buah huni itu paling mana? Itu, paling gitu. Badi di jajak? Teteh, badi nggak jajak? Nggak, Teteh. Ayo, Teteh. Rangka-raangnya, nggak apa-apa. Ayo, ayo, woy. Tapi ada baiknya juga sih. Karena Teteh mau membantu abdi memantik buah huninya enak negeri. Asyik. Lulululululul. Ternyata si Teteh jago memanjat juga ya. Kalau begitu, mari petik yang banyak buah huninya. Rasanya kumah ya, Teteh. Langsung coba ya namanya? Teteh kengeng? Kengeng, kak. Iya, Teteh tidak langsung dituang, Teteh. Tidak, Pak. Rasanya kumah ya, Teteh. Langsung coba ya namanya? Iya, memang nggak. Si Kiji-kiji berarti. Kodeh sedaya namanya. Teteh. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Kumpul kaya rawas, Teteh. Ayo, Pak. 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 Nah, jadi buah huni itu ada yang hijau. Kalau hijau itu belum matang. Terus kalau yang merah, agak merahnya, Teteh. Iya. Itu udah matang dan rasanya tuh bakal manis. Pisan. Ini buah huni, Teteh, udah jarang ditemukan. Mas, Teteh. Ini enak banget kita olahnya. Apalagi jadikan hujarnya, Teteh. Wuuuuh. Jadi, ya. Udah, Teteh. Hasil menyemok peruja olah-elah, Teteh. Pasir. Minari deh enak, Teteh. Oh iya, anak negeri. Sekarang ini sudah sulit loh menemukan buah huni. Terutama di kota-kota besar. Tapi untung saja di daerah ujung burung ini masih ada buah huninya. Itu pun hanya beberapa pohon saja ya. Pohon buah huni dapat tumbuh tinggi mencapai 30 meter. Namun karena sifatnya yang banyak memiliki dahan, jenis pohon yang satu ini mudah untuk dipanjat. Lalu soal buah, meski berukuran kecil, kalau soal rasa jangan salah deh. Buah huni yang sudah matang berwarna merah pekat rasanya manis sekali. Tapi karena kita cari yang masih muda, ya pastinya rasanya asam. Kali ini aranga sama si aneng raraan ini. Dan ibu siapa bu? Bu apa? Bu apa? Oh, mau bikin awu huni beda dari yang lain nih. Biasanya awu itu cuma pakai gula merah. Tapi kita bikin sele dari huninya. Lerah seh? Lerah seh. Ayo lah, sekarang waktu kita buatlah. Mau amis-amis iya mah. Nah sementara di memisahkan buah huni dari tangkainya, ibu akan memarukan kelapa. Sedangkan neng rara bertugas untuk mengiris gula merahnya. Anak negeri, kue au ini adalah jajanan khas Sunda yang berasal dari wilayah pedalaman. Dahulu kue au ini dibuat oleh masyarakat Sunda saat selesai waktu memanen. Tapi kini karena rasanya yang enak, kue au bisa dikonsumsi semua kalangan kapan saja dan dimana saja tanpa menunggu waktu panen. Selain itu, sesuai perkembangan zaman, kini kue au dapat dinikmati dengan berbagai varian rasa. Bermaksud yang sedang abdi buat ini, yaitu kue au rasa selai buah huni. Selanjutnya adalah proses membuat adonan awunya anak negeri, yaitu tepung beras dicampur dengan parutan kelapa dan sedikit garam. Lalu aduk sampai merata. Sambil menunggu ibu dan nenek rara membuat adonan kuenya, sekarang waktunya abdi membuat selai buah huni. Panaskan air secukupnya, lalu masukkan gula dan juga buah huni yang sudah ditembuk asar. Aduk-aduk terus selai buah huninya. Buah atas ya bu. Atas angkat wanya. Siap bu. Adonan sudah tercampur rata. Selai buah huninya juga sudah jadi nih. Selanjutnya adonan dimasak dalam asapan hungku atau tempat mengukus yang terbuat dari bambu. Nah, dalam proses inilah selai buah huni dan juga gula merahnya dimasukkan sedikit demi sedikit secara bergantian. Hingga membentuk lapisan yang berbeda-beda. Terakhir, tinggal kukus saja deh. Mudah bukan? Meski terlihat sederhana, namun kue awo termasuk jajanan populer loh, khususnya di Pulau Jawa. Oh iya, dalam proses pengukusan, api harus tetap jaga ya anak negeri, agar kue cepat matang dan masak secara sempurna. Biasanya sih, mengukus kue awo membutuhkan waktu kurang lebih 20 hingga 30 menit. Sak bu, angkat wanya bu. Nah, setelah diangkat dari dandang, kue awo harus segera dilepas dari cetakannya. Dalam proses ini, kita harus berhati-hati ya anak negeri, biar kue awo-nya tidak rusak. Hehehe, tepuk tangan lagi. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Wuhuhuhu. Silahkan. Yuk dulu, yuk. Wuhuhu. Hehehe, senangnya jika masakan yang aku buat hasilnya enak, meskipun cara membuatnya terbilang sederhana, namun saat dirasakan di mulut, bisa membuat anak negeri semua ketagihan. Hehehe, karena memang seenak ini. Menurut Neng rasanya tuh kayak gimana? Rasanya tuh manis, asem, bikin burger banget. Untuk awo-nya itu, apa sih, kelapanya kerasa banget. Udah senak rasanya. Wuhu, bener pisang tuh. Asum, karena mengandung dari? Pisang. Dua buli. Da qualja ternyata yang kamu buat ke-ouk? Dua mulut Bu script.